Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percukinya Amin Yarobal Alamin Alkisah di suatu negeri ada pemuda tampan yang soleh Ahlaknya yang baik dan tutur katanya yang lemah lembut Membuat dirinya sangat dicintai oleh masyarakat Suatu ketika pemuda ini diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja Sang Raja sangat kagum dengan pribadi ahlak pemuda soleh Seiring berjalannya waktu Kedekatan antara Sang Raja dan pemuda soleh semakin hangat Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan Sang Raja Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan Sang Raja Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda Sebuah siasat pun disusun Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik Beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh Tentunya dengan imbalan emas yang banyak Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar Gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal ini Si gadis cantik mulai melakukan aksinya Saat menjelang tengah malam Gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh Begitu sampai di depan rumahnya si gadis berteriak Wahai hamba soleh Tolonglah aku Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh Aku tak berani melanjutkan perjalanan Aku takut bila nanti ada penjahat Si pemuda yang sedang bersikir segera berhenti Lantas ia membuka pintu rumahnya Melihat yang datang adalah gadis cantik Hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap Takutnya akan menjadi fitnah Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut Tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat Akhirnya ia pun terpaksa mempersilahkan si gadis masuk ke rumahnya Setelah keduanya berada di dalam rumah Tanpa diduga Tiba-tiba si gadis langsung menanggalkan semua pakaiannya Dalam keadaan telanjang Gadis tersebut merayu si pemuda untuk menjamahnya Astagfirullah Apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain? Kata pemuda soleh sambil menutup mata Namun si gadis tidak memperdulikannya Ia terus mendekati pemuda soleh dan merayunya Hai perempuan laknat Apakah kamu tidak takut dahsatnya siksa api neraka? Bentak si pemuda Nasihat dan peringatan tentang siksa api neraka dari pemuda soleh Ternyata tidak mempan Si gadis malah semakin berani mendekatinya Si pemuda pun segera berlari menghindarinya Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya dengan api Setelah api menyala Si pemuda lalu membakar jari-jarinya sendiri Lama-kelamaan Jari-jari si pemuda mulai melepuh Dan membakar seluruh telapak tangannya Bila api di dunia saja sudah membakar seperti ini Lantas bagaimana dengan api di akhirat gelak? Kata pemuda soleh memperingatkan Sembari menahan panas Si gadis menjadi terkejut Dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika Melihat si gadis meninggal Pemuda soleh menjadi panik dan bingung Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat ini Untuk memprovokasi orang-orang Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri Bahwa pemuda soleh telah bersina dengan gadis desa Dan kemudian membunuhnya Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut Karena sang raja tahu betul ahlak pemuda soleh Apa buktinya kamu menuduh dia berbuat demikian? Tanya sang raja Ampun paduka Di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang Jawab salah satu menteri tersebut Mereka pun akhirnya berhasil menghasut baginda raja Singkat cerita Maka ditangkaplah pemuda soleh Ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja Esok harinya Pemuda soleh dibawa ke tengah lapangan Untuk menjalani hukuman pancung Sementara di sebelah tempat eksekusi Terdapat papan yang berisi jenazah gadis yang meninggal tersebut Di tengah-tengah cacian Dan hujatan orang-orang yang berkumpul di lapangan Si pemuda berdoa memohon pertolongan Allah Ia terus berdoa sambil menangis Tiba-tiba terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh si pemuda Hentikan doamu Penduduk langit menangis melihatmu Jika kamu terus berdoa dan menangis Miscaya langit akan berguncang Dalam keadaan sedih seperti itu Peristiwa luar biasa pun terjadi Allah mengembalikan ruh si gadis kepada jenazahnya Gadis tersebut hidup kembali Si gadis selalu berdiri dan berkata kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan Wahai kalian Dengarkanlah Pemuda ini adalah pemuda soleh yang disolimi Ia tidak pernah bersinah denganku Sungguh aku masih perawan Awalnya memang aku mencoba menggodanya Ia lalu memperingatkan aku akan dahsatnya siksa api neraka Dengan membakar tangannya sendiri Yang akhirnya membuat aku tersadar atas kesalahanku Saat itu aku sangat takut akan dosaku Sehingga aku menjerit dan aku pun meninggal Si gadis juga menyebutkan Siapa saja menteri yang telah menyuruhnya untuk menggoda si pemuda Lalu tiba-tiba gadis tersebut langsung terjatuh Dan kembali meninggal dunia untuk selamanya Sang Raja lalu menyuruh beberapa prajuritnya mengecek tangan pemuda soleh Dan ternyata memang benar Mereka mendapati telapak tangan si pemuda benar-benar telah terbakar Sang Raja segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah Namun tiba-tiba pemuda soleh tersebut menjerit dan kemudian meninggal dunia Betapa sedihnya hati Sang Raja Ia kehilangan pemuda soleh yang sangat ia sayangi Di balik kesedihannya Sang Raja juga merasa murka kepada beberapa menteri yang menghasutnya Dengan wajah penuh amarah Saat itu juga Sang Raja memerintahkan para al-gojonya Untuk menghukumati para menteri tersebut Sementara jenazah pemuda soleh Dimakamkan berdampingan dengan makam gadis tersebut Kisah ini terdapat dalam kidab anawadir Karya Sheikh Syihabuddin bin Salamah Wallahuaklam bisoab Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh